Sementara itu dalam penulur seran SCTV, warga yang tinggal di sekitar pelaku mengaku kaget atas kasus ini. Mereka tak menyangka bahwa SAN yang selama ini dikenal sebagai anak yang baik ternyata menjadi otak penipuan investasi bodong. Inilah suasana bekas rumah kontrakan di kampung Arzimar, kota Bogor, Jawa Barat yang ditinggali SAN, terluga pelaku penipuan investasi bodong. Pasca kejadian, warga sekitar mengaku kaget karena aksi dugaan penipuan oleh pelaku cukup menggemparkan. Apalagi terduga pelaku selama ini dikenal sebagai sosok yang baik dan kerap bersosialisasi dengan tetangga. Menurut warga, wanita berusia 29 tahun ini baru tinggal di kawasan ini sekitar bulan April. Kisah hari ini gimana Pak? Kisah hari ini baik ya. Orangnya sopan, baik lah kalau untuk bermasyarakat. Nggak ada yang aneh-aneh gitu. Karena setahu saya sih dia kerja atau sekolah itu nggak ada pasal apa-apa gitu. Sementara itu polisi dari Polresta Bogor Kota menyatakan kendati pelaku telah ditangkap oleh polisi dari Polresta Bogor. Mereka akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Karena sejumlah laporan juga masuk ke Polresta Bogor. Saat ini LP tahap penyelidikan namun melihat pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang telah digumpul oleh penyidik untuk penanganan di Polresta Bogor Kota akan naik ke tahap penyidikan. Ada pun mengenai masalah terlapor, itu sudah diamankan oleh Polresta Bogor. Tentunya nanti kami akan berkoordinasi dengan penyidik Polresta Bogor untuk penanganan lebih lanjut. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.